Hai salah satu keuntungan kita di negara tropis itu adalah adanya hujan dan hujan itu merupakan air bersih ya air bersih yang turun dari langit bisa dimanfaatkan untuk segala macam air hujan bahkan digunakan di campuran bahan kimia untuk hidroponik karena memang tidak mengandung mineral sehingga air yang disiramkan atau yang dimanfaatkan oleh tanaman itu hanya dari pupuk saja nantinya selain itu air hujan juga banyak dimanfaatkan di atau bisa dimanfaatkan karena Hai sifatnya sama dengan akuades jadi bisa untuk membuat spray chrome dicampur di dalam cairan untuk spray chrome itu ya Hai juga untuk proses elektroplating atau proses elektrokimia yang lain juga air hujan bisa digunakan untuk membuat gas hidrogen dan oksigen yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk kendaraan dan bermotor Hai jadi sewaktu air hujan turun itu manfaatnya besar sekali jadi bagi Anda yang bisa memanfaatkan ini untuk proses-proses tersebut bisa ditambung dalam ember seperti ini Hai nah nanti bagaimana cara menyimpan air hujan ini ke dalam botol kita ikuti di video berikutnya ini ya Nah jadi cara menampung air hujan itu itu langsung dari langit jangan sampai kena kena kotoran yang ngocor dari atas misalkan dari tembok yang Hai mengkontaminasi air yang ditampung dalam ember ini jadi sebelumnya embernya juga harus sudah dibersihkan jadi cara menampungnya jangan yang ngocor dari genteng karena itu tercampur dengan debu-debu yang dari genteng otomatis air hujannya itu mengandung mineral jadi kalau yang langsung jatuh dari langit itu tidak akan terkontaminasi dengan mineral dan itu kualitasnya akan sama dengan akuades atau mempunyai mempunyai kandungan mineral nol ya kandungan mineral nol nah jadi begitu nanti cara menampung ke dalam botol juga botolnya harus di bilas dulu dengan air akuades ini sehingga jika ada kotoran kotoran di dalam botol eh otomatis akan tercuci oleh akuades ini Hai nah ini contoh yang salah ya karena ini bukan dari langit tapi dari genteng Oh dari jadi kotoran genteng terus juga cepat penuh dapatnya karena kan memang kumpulan tapi ini juga mengandung banyak kotoran lebih center juga kelihatan kotorannya ini aja ini enggak bersih air seperti ini tidak bisa digunakan untuk akuades ya Nah sekarang kita lihat cara menampungnya ke dalam botol kata-kataiannya kata-kataiannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah tempatnya itu sebaiknya itu Yang tidak tembus cahaya Karena dalam penyimpanan lama Itu walaupun akuades itu akan tumbuh lumut itu Kalau terkena cahaya Jadi kalau ininya bening Tempatnya bening itu Kalau penyimpanannya itu terkena cahaya Itu lama-lama berlumut Karena lumut itu beda sama mineral Lumut itu mikroba Kalau dari langit tetap aja ada yang terbawa Jadi bedanya memang disitu Jadi memang akuades yang ini Tidak bisa digunakan untuk Farmasi itu gak bisa Tetapi Bisa lah digunakan untuk industri-industri Rumahan, industri kimia Untuk tadi itu spray chrome Untuk isi aki Untuk Apa sih namanya Proses elektrolisa Itu bisa Tetapi kalau untuk industri farmasi Untuk obat itu tidak bisa Ya oke lah demikian saja Video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih